Di konten One terbarunya, Vicky Naki kembali menemui para fansnya yang ditemuinya di OmoTV. Kali ini Vicky menemui para pelajar di salah satu SMK di BKC. Dan dari konten inilah, akhirnya terungkap juga kalau Vicky pernah punya channel Youtube tentang gaming. Bahkan sudah memiliki 100 ribu subscriber. Vicky mengatakan kalau channel gaming tersebut hanya bertahan sekitar 2 tahun. Namun Vicky akhirnya meninggalkan channel tersebut. Karena Vicky lebih suka membuat channel bertema bahasa. Dan tak disangka ternyata tema inilah yang membuat Vicky terkenal seperti sekarang ini. Vicky juga mengatakan alasan membuat channel Youtube karena ingin membantu perekonomian keluarganya yang saat itu sedang susah. Pertama kali bikin video di Youtube, tol berapa Kak? Ini banyak yang gak tau. Saya juga kasih tau kalian. Kasih ya kita ya. Tapi video aja. Juga ya. Apalah kalian juga tolak. Sebenernya dulu sebelum buat Youtube Jujin Aki, sebenernya aku udah buat Youtube juga. Game. Game. Yang kontennya tersenyata tentang game. 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 Namanya itu Disneyland MOBA. Jadi buat channel Youtube itu ketika udah lulus SMA, cuman di rumah juga, apa ya, gue liat orang tua itu agak kita dulu susah lah gitu ya. Terus kayak motivasi gitu. Melakuin sesuatu. Yaudah, akhirnya buat Youtube channel. Dibatang MOBA. Itu aku kayaknya selama 2 tahun mah. Dan 2 tahun cuma dapet 100 ribu doang subscriber sih. Dapet 3 juta, 4 juta per bulan segala macem ya oke lah. Udah habis itu baru kayak No Moment TV. Baru iseng-iseng unguan No Moment TV. Ya lo ngasih ini. Sub indo by broth3rmax